Mario Dandi melalui kuasa hukum yang membantah telah melakukan pencemaran nama baik seperti yang dilaporkan gadis berinisial APA, mantan kekasih Mario ke polisi. Pihak kuasa hukum berkila menyebutkan inisial APA bersumber dari BAP ke polisi. Mantan kekasih Mario Dandi, gadis berinisial APA berang. Namanya disebut sebagai pembisik yang mendorong Mario melakukan tindak kekerasan terhadap David Ozora. APA melalui kuasa hukumnya lalu melaporkan Dandi ke Polda Metro Jaya dengan pasal pencemaran nama baik ataupun fitnah. Tidak hanya Mario, tersangka AG dan tersangka Sien juga turut dilaporkan dengan pasal yang sama. Namun, kuasa hukum Mario Dandi saat ditemui di Polda Metro Jaya Jumat Siang membantah kliennya telah melakukan pencemaran nama baik. Kuasa hukum menjelaskan penyebutan inisial APA berdasarkan BAP kepolisian dan juga keterangan dari Kapolres Jakarta Selatan saat melakukan cumpah pers. Karena itulah, pihak Mario tidak ambil pusing dengan laporan APA tersebut. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres pada waktu yang lalu terkait dengan informasi APA itu tentu sudah melalui pemeriksaan, melalui penyidikan. Kan proses itu ada, sehingga salah kami di mana? Dari Jakarta, Kiselya Nurahma, Yulia Lorena, INews melaporkan.